Intro Salam presisi untuk lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Presisi pada kontek prediktif responsibilitas transparansi berkeadilan. Dalam kontek prediksi atau predictive policy yang dilakukan di dalam pemulisian untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar atau sebagai road safety, maka kita berpikir untuk proaktif problem solving dan juga merupakan pemikiran-pemikiran yang profesional agar memberikan suatu pelayanan yang prima bagi warga masyarakat. Sehingga pelayanan kita adalah pelayanan yang cepat, tepat, akurat, teramparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. Sejalan dengan hal itu, kalau kita katakan prediktif, artinya visioner. Dan kita juga bisa melihat ke depan pada era digital atau era revolusi industri 4.0. Maka polisi lalu lintas juga menyiapkan IT for road safety untuk modernitasnya. Secara keseluruhan, kita juga mengacu kepada amanat undang-undang lalu lintas anggutan jalan untuk mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar. Dan kita juga berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup, kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Membangun budaya tertib dan juga untuk menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Serta memberikan pelayanan yang prima tadi dikatakan kepada warga masyarakat di bidang lalu lintas anggutan jalan. Pelayanan-pelayanan kepolisian di bidang lalu lintas anggutan jalan adalah Pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi, pelayanan administrasi, pelayanan kemanusiaan, serta pelayanan hukum. Berkaitan dengan hal ini, tentunya polisi lalu lintas juga memikirkan yang berkaitan dengan rencana umum nasional keselamatan. Bagaimana polisi lalu lintas juga mendukung program-program road safety management. Mendukung program-program safer road atau jalan yang berkeselamatan. Mendukung program-program safer vehicle atau kendaraan yang berselamatan. Mendukung program-program safer people atau safer road users atau pengguna jalan yang berselamatan. Dan juga mendukung post crash care paska terjadinya kecelakaan. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentu kita juga mengkaji dan melihat apa yang menjadi tugas tanggung jawab kepolisian atau menjadi kewajiban dan kewenangannya di dalam menangani lalu lintas berkaitan dengan edukasi. Berkaitan dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Berkaitan dengan penegakan hukum. Berkaitan juga dengan registrasi dan identifikasi untuk pengemudi dan juga kendaraan bermotor. Berkaitan menjadikan pusat K3I atau menjadi bagian penting untuk back office atau operation room di dalam mewujudkan komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan sistem-sistem informasi. Dan kita juga melakukan kegiatan analisa dampak lalu lintas. Serta membangun traffic board untuk mensinergikan antar pemangku kepentingan di dalam mencapai tujuan road safety atau amanat undang-undang lalu lintas angkutan jalan. Serta menjadi koordinator pengawas bagai penyidik bagai negeri sipil. Hal ini kalau kita katakan sebagai presisi tentu kita harus juga berpikir untuk profesional. Cerdas, bermoral, dan modern. Profesional artinya ahli, cerdas, kreatif, dan inovatif. Bermoral semua dibangun untuk kesadaran. Orang yang sadar, maka akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Membangun budaya tertib berlalu lintas. Dan ini juga modern artinya berbasis kepada IT. Konteks berkaitan dengan modernitas tentu kita memikirkan upaya-upaya membangun suatu sistem. Polisi sebagai pelayan artinya melayani apa yang menjadi kebutuhan keamanan rasa aman. Masalah keselamatan, masalah administrasi, masalah hukum, masalah informasi, dan masalah-masalah kemanusiaan. Nah, sejarah dengan alih ini tentunya menjadi pelayan ini orang-orang yang bisa melayani adalah orang yang profesional. Artinya kita mendukung produktivitas karena lalu lintas ini sebagai urat nadi kehidupan. Dimana semuanya ini juga membangkitkan semangat orang beraktivitas untuk berproduksi. Dan dalam proses aktivitas menghasilkan produksi melalui lalu lintas. Maka lalu lintas diwajibkan atau dituntut untuk terwujud dan terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertibaan, kelancaran. Dan juga kita juga memikirkan bahwa ketika kita mengatakan bahwa di dalam merespon kebutuhan masyarakat ini artinya kita harus proaktif. Kita juga harus problem solving. Ada atau tidak ada masalah polisi bekerja. Jadi artinya baik prasaat dan pasca. Karena pekerjaan kepolisian bisa memprediksi, bisa mengantisipasi dan memberi solusi. Serta kita mengatakan ini suatu transparansi. Artinya dikerjakan dengan ada ukurannya, terukur dan ada indeksnya, ada algoritmanya yang merupakan info grafis, info statistik dan juga info virtual lainnya yang dapat diakses dengan on time, real time, serta anytime. Nah konteks kaitannya dengan transparan artinya bentuk pertanggung jawaban. Bertanggung jawab secara moral, secara hukum, secara administrasi, dan secara fungsional. Dan satu lagi adalah berkeadilan. Artinya upaya-upaya ini adalah untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Ini juga untuk membangun peradaban. Maka polisi sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban, sekaligus pejuang kemanusiaan. Pada presisi bidang lalu lintas, kaitannya bagaimana polisi ini menjadi pelindung. Artinya melindungi ini adalah membangun sistem-sistem. Membangun sistem secara elektronik, juga secara forensik. Karena secara virtual maupun secara forensik ini juga diperlukan. Maka pada konteks ini juga dilakukan, baik yang bersifat rutin, bersifat khusus, ataupun kontijensi. Yang sifatnya rutin adalah berbasis kepada intel dasar, kalender kamtip mas, dan juga perkiraan intelijen. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang khusus ini untuk operasi kepolisian, untuk kegiatan protokoler, kegiatan kenegaraan, kegiatan politik, kegiatan kemasyarakat. Dan kontijensi, ini kondisi-kondisi karena Indonesia adalah daerah rawan bencana. Ring of fire juga rawan konflik. Maka ada hal-hal yang sifatnya kontijensi, yang saling terbangun dengan sistem-sistem. Asta siap. Siap piranti lunaknya. Siap poskonya sebagai back office. Karena era digital, harus dibangun back office application yang berbasis artificial intelligence, dan internet of things untuk menghasilkan algoritma, sehingga bisa memprediksi, mengantisipasi, dan memberi solusi. Dan juga adalah siap untuk model-model penanganan. Model-model penanganan ini artinya, kita semua siap untuk model yang berkaitan dengan masalah konflik sosial yang sifatnya luas, kaitannya dengan bencana alam, ataupun kerusakan-kerusakan infrastruktur yang mengganggu keteraturan sosial. Dan ini semua dilatihkan. Kita di dalam menanganan ini merupakan satgas, artinya dibangun pada pemulisian berbasis wilayah, berbasis kepentingan, dan juga berbasis dampak masalah. Baik untuk preventif, untuk represif, juga untuk kegiatan preemptif, dan rehabilitasi. Berkaitan dengan selanjutnya adalah siap di jaring, sampai ke level tingkat komunitas, RT, RW, atau setidaknya kelurahan. Maka sistem-sistem jaringan, sistem informasi ini saling kait-mengkait. Dan satu lagi adalah kaitannya bagaimana siap mitra. Kita perlu soft power mitra-mitra untuk membangun, untuk bersama-sama, untuk bersinergi. Dan kita juga mempersiapkan untuk siap personet para petugas yang akan melaksanakan tugas-tugas di back office sebagai cybercorp atau pelayanan virtual, juga petugas-petugas operasional lapangan atau model konvensional policing, dan bahkan mungkin ke depan kita perlu menyiapkan forensic policing. Karena kita di era pandemi, di era new normal, di era kenormalan baru ini kita ada permasalahan pandemi COVID-19, yang menurut saya ini adalah bagian dari masalah forensic policing, karena ini ada masalah biologis, karena kita sebagai makhluk sosial terhambat dan terputus pada sosialis yang kita lakukan atau kegiatan makhluk sosial ini. Kita harus berniaga jarak, kita diputuskan pada berbagai kegiatan. Namun demikian, bagaimana kita tetap bertahan untuk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, sejalan dengan hal ini, tentu kita juga menyiapkan sarana-prasarana, logistik yang harus kita pikirkan, dan bagaimana kita menyiapkan semua ini di dalam bentuk untuk perorangan unit atau kesatuan, dan juga untuk yang ada di kesatuan. Dan kita menyiapkan anggaran, baik yang budgeter maupun non-budgeter. Nah, berkaitan dengan hal ini, tentunya kita melihat atau mengukur pada tugas kerja lalu lintas. Semua yang dilakukan, ada delapan poin, baik untuk edukasi, untuk rekayasa lalu lintas, penegakan hukum, pusat K3I, analisa dampak lalu lintas, dan membangun traffic board untuk kemitraan atau untuk sinergitas, serta pengawasan atau koordinator, koordinasi yang berkaitan dengan penyidik, pegawai negeri sipil, ini semuanya adalah cara. Ini tool, ini bagian road safety policing, yang harus kita kembangkan juga dengan cara-cara elektronik. Dan kita kembangkan ke depan adalah kita melihat algoritmanya, dan kita bisa mengukur indeks road safety. Yang unsurnya adalah, bagaimana tingkat keamanan, tingkat keselamatan, tingkat kelancaran, tingkat keteraturan sosial atau ketertibaan di dalam peraluitas, dan tingkat kualitas pelayanan yang prima. Nah, pelayanan prima ini tentu dengan sistem-sistem yang ada tadi, bisa menunjukkan bahwa sebagai inisiatif antikorupsi, perobosan kreatif, dan sebagai bagian untuk reformasi dari birokrasi. Dan sejalan ini, maka di era digital, karena kita memerlukan upaya-upaya yang terukur, dan kita juga melihat secara presisi, bagaimana tingkat kualitas keselamatan yang dapat terus meningkat, dan menurunnya tingkat fatal performa kita akan. Dan bagaimana tingkat kesadaran masyarakat untuk tertib, ini yang perlu dibangun dengan sistem, dan kita memberikan pelayanan yang kualitasnya prima, cepat, tepat, akurat, peraturan akuntabel informatif, dan mudah diakses. Kita semua sadar bahwa ini merupakan bagian penting yang untuk kita tumbuhkan secara presisi, sehingga kita bisa mentransformasi, agar Polri juga terus prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan. Terima kasih. Terima kasih.